Pendekar naga dan harimau jilid 13. Wah, gawat! Kalau sempat mempersiapkan diri mereka akulah yang akan diringkus. Bukannya aku yang menangkap mereka menyadari gawatnya keadaan, Pong Lam. Hao bertindak tidak tanggung-tanggung. Sebelum kakinya menginjak tanah maka ia telah memutar tubuhnya di udara dengan gerakan seperti gasing dan dengan mengerahkan ilmu pukulan maha dinginnya yang disebut Han Im Chiang, ia memukul keempat penjuru. Saat itu memang dengan gerakan yang tangkas He Ho Im dan rekan-rekannya sudah meloncat bangun, sambil menghunus senjata masing-masing. He Ho Im bersenjata sebatang Tiat Kuan, tongkat yang melengkung tajam. Tong King Bun menghinus sebatang pedang Tio Hang Bwe bersenjata sebatang tombak pendek berkait dan Song Hian bersenjata sebuah gada besi bersegi delapan, sesuai dengan pembawaannya yang bertenaga kasar. Mereka terkejut ketika melihat bahwa yang menyerang mereka itu ternyata cuma seorang anak Buddha yang pantas untuk menjadi anak angkat mereka, dan bertangan kosong pula. He Ho Im yang pernah melihat Tong Lam HOU di kota Kun Beng, segera mengenal Tong Lam HOU, dan berteriak, kau saudara angkat Pak Kiong Leong itu. Tong King Bun meloncat maju sambil tertawa, wah, rupanya aku bertemu dengan sanak keluarga seketurunan, maksudnya sama-sama si Toh. Tapi biarpun sanak keluarga kalau mengganggu pekerjaanku, ia harus ditumpas. Dan ia mulai menyerang dengan pedangnya, tetapi buru-buru meloncat mundur dengan terkejut. Mukanya mendadak pucat dan bibirnya agak memiru tubuhnya menggigil kedinginan. Tentu saja rekan-rekannya terkejut melihat hal itu. Tio Hang BWS segera bertanya, hi, kau kenapa? Mendadak ke nama laria? Tong King Bun menjawab, hati-hati, bangsat kecil ini punya ilmu siluman. Namun Song Hian telah memutar gada besinya sambil berteriak, ilmu siluman apa? Aku tidak percaya. Biarlah aku si gajah berpunggung besi ini akan menghancurkan batok kepalanya. Selesai dengan kata-katanya, gada besinya pun dengan derasnya menyambar kepala Tong Lam Hau. Tong Lam Hau yang tidak berniat untuk mengobrol ilmu pukulan dinginnya itu, segera menundukkan kepalanya. Secepat kilat kedua tangannya mencengkeram tangan Song Hian yang tengah terjulur dan dibareng dengan mengait kakinya. Tak ampun lagi Song Hian terbanting rubuh, hampir saja gada besinya menghantan menjedatnya sendiri. Maka di tempat itu terjadilah perkelahian empat lawan satu. Empat orang tokoh-tokoh yang terkenal di dunia hitam dan masing-masing memegang senjata andalannya masing-masing, berhadapan dengan seorang anak muda ingusan yang baru saja turun gunung, yang senjatanya cuma sebilah belati yang diambilnya dari balik bajunya. Namun anak muda ingusan itu ternyata bukan seekor domba gemuk yang begitu mudahnya untuk diterkam dan dirobek-robek oleh keempat manusia buas itu, melainkan ibarat seekor harimau muda yang darahnya tengah menghangat oleh geirah tempur yang menyala, ingin menguji sampai di mana ilmu yang dimilikinya. Dan ia juga adalah putra HWL Yongpang Chutong Wi Xiang yang zaman dulu pernah menggemparkan kolong langit, dan sejak kecil dididik oleh Tiam Jong Lo Xia Ang Hoan yang tidak kalah menggemparkannya. Karena itulah Ho Im dan ketiga orang temannya menjadi penasaran betul karena mereka tidak dapat segera mengalahkan seorang yang masih begitu muda meskipun sudah main keroyok. Kalau hal itu sampai tersiar di kalangan persilatan, entah di mana lagi muka mereka akan disembunyikan. Mereka yang masing-masing berjulukan Seth Sien Kui, Seyajat, He Liong dan Tiad Po Wersang, julukan yang seram-seram kedengarannya, agaknya harus mengganti julukan-julukan mereka. Yang merasa paling penasaran adalah Ho Im dan Tong King Bun. Mereka merasa bahwa mereka telah ditipu oleh Ang Bun Long. Bukankah tadi malam perwira Hui Liong Kun itu ketika ditemui telah mengatakan bahwa Tong Lam Hau hanyalah anak gunung yang kepandainya hanya seperti seorang prajurit biasa? Bahkan Ang Bun Long mengatakan bahwa anak muda itu hanya bisa sejurus dua jurus kuntau kampung namun yang ternyata adalah jauh berbeda. Si anak gunung itu menyambar-nyambar dengan garang bagaikan seekor harimau luka, pisau belati di tangan kanannya itu bergerak-gerak sedemikian. Cepatnya sehingga memenuhi udara dengan bayangan pisaunya yang putih kemilau. Keempat senjata lawannya menembus pertahanan rapat Tong Lam Hau. Ang Bun Long gila, geram Hi Hau Im di dalam hati. Kepandaian seperti ini dikatakan tidak berarti? Tiga orang seperti Ang Bun Long akan digelas teranpa ampun oleh sahabat Pak Kiong Liong ini. Tong King Bun juga bertempur sambil menggerutu dalam hati, pasti Ang Bun Long ingin berhianat kepada komplotan kami, sehingga ia sengaja memberikan keterangan yang salah kepada kami agar kami mengalami kesalahan perhitungan dan akhirnya kalah. Barangkali dia pula yang memberitahukan kepada bangsat kecil ini tempat persembunyian kami di sini. Agaknya Ang Bun Long ingin lepas dari kami dan ia berusaha membunuh kami dengan meminjam tangan bangsat kecil ini. Namun ia akan salah hitung. Kami berempatlah yang akan mencincang bangsat kecil ini, dan... Kelak Ang Bun Long pun harus dicincang karena keterangan palsunya yang menyesatkan itu. Demikianlah, tanpa berjanji, Hi Hao Im dan Tong King Bun sama-sama menimpahkan kesalahan kepada Ang Bun Long yang telah mereka anggap memberi keterangan yang menyesatkan tentang Tong Lem Hao. Sementara itu, Tong Lem Hao sendiri mengeluh dalam hatinya setelah ia terkepung oleh keempat orang itu. Meskipun ia tidak terdesak, namun untuk lolos dari kepungan mereka juga bukan hal gampang, apalagi di luar kepungan masih ada berpuluh-puluh orang bajak sungai yang siap dengan senjatanya masing-masing. Keempat lawannya itu dapat menyerang dan bertahan secara teratur dan memaksa Tong Lem Hao harus selalu waspasa keempat penjuru empat suatu pekerjaan yang sangat melelahkan. Namun, Tong Lem Hao tidak kecil hati sebab ia masih memiliki sebuah senjata andalan yang belum dikeluarkan, yaitu pukulan Maha Dingin Hian Im Chiang. Di saat seperti itulah maka Tong Lem Hao mendapatkan sebuah pengalaman baru, lain kali, aku tidak boleh gegabah lagi. Tadinya aku mengira dengan mudah dapat menggasak mereka dan membuat mereka pontang-panting, tak terduga pentolan-pentolan ini agaknya memang cukup pantas punya nama besar di kalangan hitam. Kemenanganku atas Kun Lun Sam Long, tiga serigala dari Kun Lun, Digit Xiong Tin, dan kemudian kemenangan-kemenangan lainnya telah membuat aku besar kepala dan tak kabur, aku pikir semua orang dapat aku kalahkan. Anggapan ini bisa menjerumuskan aku ke dalam kesulitan di kemudian hari. Begitulah, di tengah-tengah sambaran senjata-senjata musuhnya itu Tong Lem Hao menemukan kesadaran bahwa merasa dirinya paling sakti adalah perbuatan yang keliru. Kun Lun Sam Long atau bahkan guru mereka, tidak dapat dijadikan ukuran untuk mengukur berapa banyak orang-orang berilmu tinggi dunia. Seperti kata pepatah, setinggi-tingginya suatu. Gunung, masih ada yang lebih tinggi, dan gunung yang tertinggi pun masih terletak di bawah langit. Kini ia benar-benar meresapi arti pepatah itu. Sementara Tong Lem Hao telah terjebak ke dalam kesulitan itu, maka pasukan Hui Liong Kun yang dipimpin oleh Pak Kiong Liong pun telah berbaris menuju ke dermaga penyeberangan. Sepasukan kecil dikirimkan lebih dulu untuk mempersiapkan kapal-kapal yang akan dipakai. Pasukan itu dipimpin Lei Tong Bun. Ketidakhadiran Tong Lem Hao untuk sesaat memang menimbulkan banyak pertanyaan bagi beberapa orang, tapi karena mereka melihat Pak Kiong Liong bersikap tenang-tenang saja, maka semuanya menduga tentu ketidakhadiran Tong Lem Hao itu karena diberi tugas tertentu oleh Seng Pang Lima. Yang agak gelisah adalah Ang Bun Long. Ia khawatir jangan-jangan ketidakhadiran Tong Lem Hao itu akan merusak rencananya yang sudah disusun rapi olehnya bersama dengan Hao Im dan Tong King Bun tadi malam. Tapi keadaan sudah begitu mendesak, andai kata dugaannya benar pun ia sudah tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Satu-satunya jalan ialah menghibur hatinya sendiri, ah, rencana yang kami susun tidak akan gagal. Pembicaraan kami bertiga tadi malam tidak didengar oleh orang yang keempat, semuanya akan berjalan dengan aman. Dengan sebuah aba-aba dari Pak Kiong Liong, barisan yang sudah siap itu pun mulai bergerak. Kuda-kuda yang tegar dengan penunggang-penunggangnya yang perkasa, gemerir cingnya senjata yang berkilat-kilat tertimpa matahari pagi dan bendera yang berkibar-kibar, semuanya memberi kesan megah, membuat semangat seluruh anggauta pasukan bangkit. Kereta-kereta kerangkeng yang berisi pangeran Cuhin Yang dan Liti Ang Hang diletakkan di tengah-tengah barisan, agar tidak mudah direbut musuh dari manapun. Pak Kiong Liong duduk di atas punggung kudanya yang berdiri di pinggir jalan, sambil mengawasi barisannya itu dengan pandangan macu bangga. Kadang-kadang ia melamai kantangannya kepada satu-dua orang prajurit yang kebetulan berpaling kepadanya. Ketika ia melihat Ang Bun Long berkuda pula dalam barisan itu, ia pun melamai sambil tersenyum ramah, Saudara Ang, kemarilah. Ang Bun Long menjadi berdebar-debar, namun Pak Kiong Liong sudah memanggilnya dan mau tidak mau ia pun keluar dari barisan dan menjajarkan kudanya dengan kuda Pak Kiong Liong. Sambil memberi hormat ia bertanya, ada apakah Cian Kun memanggil aku? Dengan muka ramah sekali Pak Kiong Liong menunjuk kepada barisannya dan bertanya, bagaimana menurut Saudara Ang tentang pasukan kita ini? Pasukan ini berjumlah kecil, namun setiap orangnya bertubuh baja dan bersemangat baja. Pula, sahup Tang Bun Long mencoba menyenangkan hati Pak Kiong Liong. Inilah sebuah pasukan yang kecil tapi kuat. Bagaimana jika ada kelompok lain yang mencoba merampas tawanan dari tangan kita ini? Darah Ang Bun Long hampir-hampir berhenti mengalir mendengar pertanyaan itu. Namun ia memaksa mukanya untuk tertawa dengan sikap sewajar mungkin, lalu jawabnya, siapa yang menghadang kita, akan hancur. Akan kita hancurkan sampai orang-orang terakhir. Pak Kiong Liong tertawa dan menepuk-nepuk punda Ang Bun Long dengan akrabnya, sambil berkata, benar, saudara Ang kita akan hancurkan mereka sampai orang terakhir. Keduanya pun tertawa bersama-sama, yang satu benar-benar tertawa dan yang lainnya berusaha bersikap wajar namun sebenarnya jantungnya berdenyut dengan cepatnya. Sadwara Ang, kau mendampingi aku terus dalam penyeberangan ini, kata Pak Kiong Liong tiba-tiba, aku membutuhkan seorang pendamping untuk bertukar pikiran. Tidak bisa lain, Ang Bun Long hanya menjawab, aku siap menjalankan semua perintah Chiang Kun. Nah, mari kita menyusul barisan ini. Pak Kiong Liong yang berkuda berdampingan dengan Ang Bun Long dengan sikap yang sangat akrab itu menimbulkan keheranan para prajurit. Itu belum pernah terjadi. Perwira-perwira yang akrab dengan Pak Kiong Liong biasanya Hatu Ji atau Han Yong Kim. Belakangan ini ditambah dengan Tong Lam Hao, tetapi ia belum menjadi prajurit. Ang Bun Long agaknya menjadi agak bangga juga mendapat kesempatan semacam itu, sikapnya diatur supaya kelihatan seagung. Mungkin, namun malah jadi salah tingkah. Hatu Ji yang melihat kecanggungan Ang Bun Long itu diam-diam tersenyum dan berbisik kepada Kol Liong Tu yang berkudadi. Sebelahnya, agaknya tadi malah Mang Bun Long mimpi kejatuhan rembulan. Kol Liong Tu juga tersenyum, tetapi agaknya pencernaannya kurang baik. Hi, apa hubungannya dengan pencernaan rembulannya itu ditelannya dan membuatnya sakit perut? Lihatlah duduknya. Yang gelisah itu. Hatu Ji dan Kol Liong Tu tertawa berbareng setibanya di dermaga, Letong Bun telah menyambutnya dan melaporkan bahwa semuanya beres. Kedua kapal sudah diperiksa seteliti-telitinya dan tidak ada hal yang membahayakan. Bagus, kau bekerja baik sekali, Saudara Lee. Kita segera naik perahu sebelum hari menjadi terlalu siang, sebab menyeberang sungai ini pun akan makan cukup waktu. Kita tidak bisa memotong sungai yang lebar dan deras ini dengan tegak lurus begitu saja, sebab itu akan membuat kapal kita terbalik, tapi kita harus memotong sungai dengan mengikuti arus samlil menyudut, sehingga jarak yang ditempuh bisa lebih panjang tiga atau empat kali dari lebar yang sesungguhnya harus ditempuhi. Ang Bun Long bertepuk dan berkata, Ciyang Kun benar-benar hebat. Segala pengetahuan dikuasainya oleh Ciyang Kun, aku benar-benar kagum. Inilah hal yang sejak dulu paling tidak disukai oleh Ciyang Leong pada diri Ang Bun Long. Sikap menjelat dan menyanjung, tidak pernah menyatakan pendapatnya sendiri. Dan orang semacam itulah yang sebenarnya paling mungkin untuk menjadi seorang pengkhianat, bukan seorang yang keras dan kasar, dan Ang Bun Long sudah melakukannya. Kedua tawanan itu masukkan ke kamar yang terkunci rapat di kapal yang itu, perintah Pak Kiong Leong sambil menunjuk sebuah kapal yang agak lebih kecil. Dikawal oleh Lai Tong Bun dan Toko Seng dengan regunya masing-masing. Siap, Ciyang Kun sahut Lai Tong Bun dan Toko Seng serempak. Maka kedua kereta kerangkeng itu pun dimasukkan ke dalam kapal itu, dan diikuti oleh Lai Tong Bun serta Toko Seng beserta regunya masing-masing. Aku bersama sisa empat regu lainnya akan berada di kapal yang saptunya lagi, kata Pak Kiong Leong. Kau tetap bersamaku, Saudara Ang. Melihat sikap Pak Kiong Leong yang beg itu ramah, kegelisahan Ang Bun Long semakin sirna. Maka dijawabnya dengan tegas, baik, Ciyang Kun. Tapi sambil melangkah di samping Pak Kiong Leong, diam-diam Ang Bun Long sudah merancang perbuatan hianatnya, jadi aku harus menguap sambil menutup mulutku dengan tangan kiri. Namun begitu ia melangkah masuk ke dalam kapal, alangkah terkejutnya Ang Bun Long ketika Pak Kiong Leong berkata sambil tertawa, kau tidak usah berdiri di geladak, Saudara Ang nanti angin yang sejuk akan. Membuatmu menguat lalu kau menutup mulutmu dengan tangan kiri. Mendengar itu, Suk Ma Ang Bun Long bagaikan terbang meninggalkan raganya jantungnya seolah berhenti berdetak dan kaki tangannya menjadi dingin. Sadarlah ia bahwa kedoknya telah terlucuti, dan kini di hadapan Pak Kiong Leong ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia menyesal kenapa tadi malam ia tidak kabus saja. Sekarang, kemadi rasanya kapal itu mulai bergerak memotong arus sungai yang cek yang. Pak Kiong Leong segera berkata pada beberapa prajurit yang berdiri di geladak, tangkap dia, ikat rat-rat dan taruh di ruang bawah. Dua orang harus selalu menjaganya. Para prajurit menjadi terheran-heran kenapa mendadak Seng Panglima memerintahkan untuk menangkap seorang perwira yang baru saja diajak berkuda bersama-sama dan bercakap-cakap dengan akrabnya itu. Namun mereka cuma prajurit dan perintah itu harus dijalankan. Ang Bunlong Tidak melawan sedikitpun ketika kaki dan tangannya diborgol dan ia digiring ke ruangan bawah kapal. Mukanya yang pucat itu selalu tertunduk dan tidak berani menatap pandangan Pak Kiong Leong yang menyala. Itulah upah seorang pengkhianat, yang menjual pasukannya sendiri demi hadiah dari pihak lain, kata Pak Kiong Leong kepada orang-orangnya yang masih terlongong-longong melihat penangkapan terhadap diri Ang Bunlong itu. Nanti saja aku akan menerangkan kepada kalian. Tetapi aku perintahkan kalian bersiap-siap, terutama dengan senjata-senjata jarak jauh, sebab di tengah-tengah sungai ini kita akan bermain-main sedikit. Perintah untuk siap itu pun segera menjalar ke telinga segenap prajurit. Bahkan juga prajurit-prajurit di kapal yang satunya lagi. Lalu kedua kapal besar itu bergerak semekain ke tengah sungai, sambil mengikuti arus sungai-sungai di daratan Cina umumnya sangat lebar, sungai yang cek yang ini pun bagi. Itulah upah seorang pengkhianat, yang menjual pasukannya sendiri hanya demi hadiah dari pihak lain, kata Pak Kiong Leong kepada orang-orangnya. Tulabarnya, sehingga jika orang berdiri di tepinya dan memandang ke tepi seberang maka yang tampak hanyalah seleret garis hitam yang tipis. Untuk menyeberanginya pun harus memotong arus secara bersudut miring, bukan memotong begitu saja, sehingga jaraknya lebih jauh lagi. Jadi yang namanya menyeberang itu bisa memakan waktu setengah hari lebih. Dengan airnya yang keruh ke coklat-coklatan itu, sungai ini bisa menjadi berkah bagi rakyat di kedua tepinya karena menyuburkan tanah, namun juga tidak jarang menjadi malapetaka mahadasyat yang menghancurkan ribuan rumah. Pada saat kedua kapal itu sudah ada di tengah sungai, perkelahian antara Tong Lem HOU dengan keempat lawannya masih saja berlangsung sengit. Di saat itulah, tiba-tiba dari arah hilir terdengar sebatang anak panah yang berbunyi ngaring meluncur ke udara. Itulah isyarat dari anak buah Tiyohang BWE yang ditugaskan di. Dermaga, memberitahukan bahwa rombongan Pak Kiong Leong sudah mulai menyeberang. Keempat orang itu menjadi gugup ketika mendengar isyarat itu. Terutama HOU IM yang menjadi otak dari penyerangan itu. Teriaknya, teman-teman, cepat kita kerahkan tenaga untuk membereskan monyet kecil ini. Kita harus dapat mengejar Pak Kiong Leong sebelum mereka sampai keseberang. Namun seng monyet kecil juga tidak pasrah untuk dibereskan begitu saja. Bahkan semangatnya berkobar lebih hebat ketika mendengar Pak Kiong Leong sudah mulai menyeberang. Pikir Tong Lam HOU, asal aku bisa menahan mereka cukup lama di tempat ini, tentu seluruh pasukan akan sempat menyeberang tanpa gangguan. Aku sendiri tidak ada halangannya untuk menyeberang kemudian menyusul mereka. Bahkan Tong Lam HOU mulai menyebarkan pukulan dinginnya. Udara pagi yang hangat di tempat itu tiba-tiba berubah jadi dingin luar biasa seolah membekukan kulit. Keempat, gembong penjahat itu mulai merasa betapa kesyurangin yang terlontar dari tangan atau kaki Tong Lam HOU itu terasa amat dingin memedihkan kulit. Bahkan lama-lama aliran darah merekap pun terasa semakin beku dan semakin lambat jalannya dengan demikian gerakannya pun tak terkendali lagi. Bangsat ini punya ilmu seluman. Tadi aku sudah merasakannya teriak Tong King Bun. Yang paling kebingungan adalah HOU Im. Pak Kiong Leong harus segera dikejar, tetapi Tong Lam HOU di sini belum dapat diatasi. Dalam gugupnya ia mengambil suatu keputusan untung-untungan, Seng Hian. Kau berangkat dulu dengan seluruh anak buahmu untuk mengejar mereka, Jangan sampai mereka sampai keseberang lebih dulu Tio Hang BWE dan Tong King Bun tetap bersama-sama aku di sini untuk membereskan monyet kecil ini lebih dulu. Perintah itu kedengarannya masuk akal. Namun Seng Hian menjadi ragu-ragu untuk menjalankannya. Dia boleh saja garang di perairan yang cek yang, namun kalau harus disuruh menghadapi si naga utara yang namanya sudah hamat terkenal itu, hatinya kedar juga. Tadinya ia berani, sebab rencananya Pak Kiong Leong akan dihadapi berempat dengan ketiga kawan-kawannya itu, sedang perwira-perwira bawahan Pak Kiong Leong akan dihadapi oleh beberapa anak buahnya yang ilmunya dianggap pantas untuk diketengahkan. Tapi rencana itu sekarang berantakan. Kalau Seng Hian disuruh maju sendiri menghadapi Pak Kiong Leong maka ia memilih untuk mengundurkan diri saja. Buat apa hadiah besar dari Pak Kiong An kalau nyawanya sendiri bakal amblas di dasar sungai? Melihat keragu-raguan Seng Hian itu, Ho Ho Im menjadi jengkel. Teriaknya, Hi, cepat! Kau tunggu apa lagi? Seng Hian yang menyeringai dari jawabnya tanpa malu-malu, janji kita, kita akan menghadapi Pak Kiong Leong berempat. Sekarang kalau aku harus sendirian lalu bagaimana? Pengecut! Ingat, kau sudah dibayar teriak Ho Ho Im. Bayarannya akan ku kembalikan saja. Aku ingin panjang umur. Sementara tanya jawab antara Hi Ho Im dengan Song Hian itu berlangsung, kepungan telah menjadi kendor. Dan Tio Hang Bwe telah terjungkal masuk ke sungai dengan tubuh menggigil kedinginan, sehingga air sungai justru terasa hangat di kulitnya. Dan Tong Lem Hau dengan geli mendengarkan percakapan itu. Katanya sambil tertawa, benar sekali ucapannya. Lebih baik agak miskin tetapi panjang umur dan hidup bahagia, daripada mendapat hadiah besar namun menjadi setan penasaran. Sementara itu Tong King Bun telah menerjang dengan pedangnya, namun Tong Lem Hau berhasil menghindar dengan memiringkan tubuhnya. Dan ketika ia melancarkan pukulan balasan, buru-buru Tong. King Bun menggulingkan tubuhnya karena ia takut akan sambaran maha dingin yang tak mungkin dihadapi dengan pedang itu. Dengan demikian kepungan itu pun menjadi berantakan. Cepat Tong Lem Hau melompat keluar dari kepungan, menginjak sebuah perahu yang kosong di tepian. Sambil berteriak dari kejauhan ia mengancam, Jika kalian ingin menghadang pasukan Pak Kiong Leong dan merebut tawanan dari tangannya, kalian harus melipat gandakan kekuatan kalian. Jika hanya seperti ini, kalian cuma bunuh diri. Aku saja kalian tidak dapat menangkapnya, apalagi Pak Kiong Leong. Kemudian Tong Lem Hau menyambar sebuah dayung dan mendayung perahunya untuk mencoba menyusul kapal-kapal Pak Kiong Leong. Dengan kekuatannya yang hebat, maka perahu Tong Lem Hau itu pun meluncur dengan tesatnya sejalan dengan arus sungai. Sekejap saja kawanan bajak sungai itu sudah jauh tertinggal di tepian. Namun Hau Im dan tenaga-tenaga sewaannya itu masih belum menyerah. Katanya, ayo kejar mereka. Didahului oleh Hau Im, maka yang lain-lainnya pun segera mengikutinya dengan berlompatan ke atas perahu-perahu yang masih kosong untuk segera didayung menyusul Tong Lem Hau. Sung Hian yang tadinya ragu-ragu itu pun sekarang juga ikut mengejar. Pikirnya, lebih enak kelihatan ikut bekerja sedikit daripada upah yang sudah diterima sebagian itu ditarik lagi oleh Hau Im. Maka di tengah sungai yang lebar itu pun terjadi kejar mengejar yang seru. Tong Lem Hau dengan sebuah perahu, dikejar oleh kawanan bajak yang cekiang dengan berpuluh-puluh buah perahu. Bahkan kemudian para bajak mulai melepaskan anak-anak panah mereka untuk menghujani Tong Lem Hau. Terpaksa Tong Lem Hau memutar dayungnya tidak untuk mendayung melainkan untuk melindungi dirinya dari hujan anak panah itu. Karena berhenti mendayung, maka akhirnya perahu Tong Lem Hau pun tersusul oleh perahu-perahu para bajak. Tio Hang Bwe yang tubuhnya masih basah kuyup karena tadi dipukul terjungkal masuk sungai itu, paling bersemangat dalam mengejar, sebab ia ingin membalas dendam kepada Tong Lem Hau. Robohnya dirinya tadi telah membuat ia agak kehilangan muka di depan anak buahnya, dan sekarang ia ingin memulihkan pambornya dengan membuat Tong Lem Hau terjungkal ke sungai pula. Namun tidak dengan adu kepandayan silat, melainkan dengan siasat tempur para bajak sungai. Kata Tio Hang Bwe kepada Hau Im, Hi, Setan Kurus, kau boleh ajak Tong King Bun dan Song Hian serta seluruh Laskar untuk mengejar Pak Kiong Leong sebelum terlambat. Cukup tinggalkan 15 orang dan beberapa tukang selam kepadaku, nanti aku tenggelamkan beingsat cilik ini ke dasar yang cek yang. Kau sanggup? Sanggup. Di darat tadi ia boleh malang melintang seenaknya, tetapi ia telah berbuat bodoh dengan menantang kami bertempur di atas air, sebab pertempuran di air justru adalah keahlian kami. Kau lihat saja. Lalu Tio Hang Bwe memimpin kira-kira 15 orang anak buahnya yang terbagi dalam 7 perahu, untuk mengepung perahu Tong Lem Hau. Semua bajak-bajak yang mengepung Tong Lem Hau itu bersenjata kaitan panjang, yang tangkainya 3 depa lebih, dan ujung gaetan itu juga tajam seperti pisau. Gaetan itu biasanya digunakan oleh para bajak untuk mencoba mengait dan menghentikan kapal-kapal yang akan dijadikan sasaran perompakan mereka, namun kini digunakan untuk mengait tubuh, kaki maupun tangan Tong Lem Hau. Jika kena dapat merobek kulit, maka sibuklah Tong Lem Hau di atas perahunya itu menghadapi kaitan-kaitan yang menyambar-nyambar dari sekelilingnya itu. Bukan sekedar menyambar secara ngawur, melainkan benar-benar diarahkan ke sasaran. Sasaran tertentu, bahkan ada yang mencoba mengait tepi perahu yang ditumpangi oleh Tong Lem Hau untuk mencoba menjungkir balikan perahu itu. Dayung yang dipegang Tong Lem Hau bukanlah senjata yang memadai, sebab panjangnya cuma sedepa lebih, hanya dapat untuk menangkis namun tidak bisa untuk membalas menyerang. Tio Hang Bwe yang memimpin anak buahnya itu pun ikut menggerak-gerakan sebatang kaitan, sambil berteriak-teriak memberi perintah kepada anak buahnya. Bahkan kemudian ia memberi isyarat agar para tukang menyelam itu mulai bekerja dari bawah air. Sementara itu, diam-diam Tong Lem Hau mengeluh dalam hatinya. Sekali lagi ia menyesali kegabahannya sendiri. Jika ia tetap di tepian seperti tadi, tentu ia dapat melakukan perlawanan lebih baik, bahkan bagaimanapun tipisnya masih ada kemungkinan untuk menang. Tapi di atas perahu yang sempit dengan air di sekelilingnya seperti ini, maka daya tempurnya seolah menyusut lebih dari separoh. Ia tidak dapat berlompatan dengan bebas sebab bisa kecebur sungai, ia juga tidak dapat menyerang dengan dayungnya yang terlalu pendek, atau pukulan maha dinginnya yang daya serangnya hanya mencapai lima atau enam langkah di sekitar tubuhnya. Dengan demikian bajak-bajak itu berada di luar jangkauan serangannya. Jika ia memukul dengan Hian Im Chiang, maka bajak-bajak itu hanya merakasakan angin dingin yang menyentuh kulit, namun segera hilang oleh angin pagi yang hangat. Kini terpaksa Tong Lem Hau bertahan saja sambil mencari akal untuk lepas dari kepungan itu. Hau Im ketika melihat betapa kera yang digunakan Tio Hang Bwe dan anak buahnya itu, tersenyum puas dan berkata, Bagus! Nah, aku pergi dulu untuk mengejar Pak Kiong Leong dan menceburkannya pula ke sungai seperti teman baiknya ini. Pergilah teriak Tio Hang Bwe. Maka Hau Im, Tong King Bun dan Song Hian memimpin sebagian besar dari bajak-bajak sungai itu untuk mengejar kapal-kapal Pak Kiong Leong. Perahu-perahu mereka berbadan sempit dan runcing, selain didayung sekuat tenaga juga mengikuti arus sungai, sehingga melaju dengan amat pesat sekali. Sementara itu dari rumpun-rumpun gelagah air di sepanjang tepian, bermunculan pula perahu-perahu serupa dalam jumlah yang amat banyak. Jumlah bajak yang ikut mengejar Pak Kiong Leong itu mencapai jumlah hampir 250 orang, tentu saja jumlah yang banyak itu membuat keberanian mereka timbul, tidak peduli yang bakal mereka hadapi adalah pasukan naga terbang yang terkenal. Song Hian agaknya tidak tega meninggalkan Tio Hang Bwe hanya dengan 15 anak buah, makalah menyuruh 15 orang lagi untuk membantu Tio Hang Bwe menghadapi Tong Lam Hau. Sudah cukup teriak Tio Hang Bwe sambil melambaikan tangan. Supaya pekerjaanmu cepat, selesai teriak Song Hian sambil melambaikan tangan pula. Demikianlah laskar bajak itu terbagi dua. Sebagian kecil dipimpin Tio Hang Bwe menghadapi Tong Lam Hau, sementara sebagian besar lainnya yang berjumlah berpuluh-puluh perahu yang menyangkut beratus-ratus bajak, dipimpin oleh Hau Im bertiga telah menyerbu kapal-kapal Pak Kiong Leong. Inilah upahnya orang yang sok ingin jadi pahlawan, Tong Lam Hau memaki dirinya sendiri. Bukannya aku berhasil mencegah mereka, malahan memberi kesempatan kepada penjahat-penjahat ini untuk mencegat kapal Leong. Namun Tong Lam Hau hanya bisa marah-marah dalam hati dan tidak berdanya sedikitpun. Ia belum menemukan akal untuk menghadapi barisan perang laskar bajak yang ternyata sangat manjur itu. Paha Tong Lam Hau sudah mendapat dua goresan berdarah, dan satu lagi di punggungnya. Sedang kawanan bajak yang menyerang dari kejauhan itu belum berkurang satu orang pun dan belum ada yang luka seujung rambut pun. Sementara itu, Pak Kiong Leong yang juga tengah berada di sungai itu berdiri di gelada kapalnya sambil memandang dengan waspada keempat penjuru. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggunya itu pun nampaklah, dari arah hulu sungai, nampak puluhan perahu dengan orang-orang bersenjata di atasnya, telah meluncur datang sambil berteriak-teriak. Tiga orang yang nampaknya merupakan pempinan para penyerang itu berdiri di ujung perahu sambil mengacung-acungkan senjata mereka. Melihat itu, Pak Kiong Leong segera berteriak, pasukan pemanah siap. Perintah itu segera diisyaratkan pula ke arah perahu yang satu nyai lagi yang meluncur berdampingan dengan perahu Pak Kiong Leong. Ketika pihak penyerang mulai melepaskan panan-panah mereka, maka pasukan kerajaan pun segera membalasnya. Ratusan. Anak panah segera beterbangan saling menyambar dari kedua belah pihak, meskipun orang-orang terdepan sudah berlindung di balik perisai, namun tak terhindari bahwa beberapa anak panah dapat juga menyusupi sela-sela perisai dan melukai atau bahkan mematikan seseorang. Pak Kiong Leong dan para perwira tidak hanya berteriak-teriak mengatur anak buah mereka, namun juga ambil bagian dalam perang panah itu. Tanpa dilindungi sehelai perisai pun, Pak Kiong Leong berdiri dengan gagah perkasa di atas geladak, dan melontarkan panah-panahnya. Dan jika Pak Kiong Leong sendiri yang memanah, maka tak ada sebatang anak panah pun yang terbuang, seratus kali memanah akan berarti seratus musuh terjungkal masuk sungai. Tetapi jumlah musuh sangat banyak, kalau hanya tewas belasan orang saja masih belum mematahkan semangat mereka untuk terus mendesak maju. He Ho Im dan lain-lainnya memang berilmu tinggi, namun tidak terlalu paham akan. Keterampilan-keterampilan keprajuritan seperti memanah, sehingga mereka tidak dapat membantu anak buah mereka. Kecuali He Ho Im yang bagaimanapun juga adalah seorang perwira, dalam pasukan Ui Ih Kun, Kero memegang busur dan dan panah diketahui juga olehnya, namun tingkat kepandayan memanahnya tidak lebih baik dari seorang prajurit biasa. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang harus diperhitungkan oleh pasukan Hwi Lyong Kun, yaitu bahwa para bajak mulai melepaskan panah-panah berapi, yang diarahkan ke layar kapal ataupun rumah-rumahan di kapal. Api yang berkobar telah memaksa prajurit-prajurit Hwi Lyong Kun memecah perhatiannya untuk memadamkan api. Tapi panah-panah berapi dari musuh bukan cuma satu dua melainkan terus-menerus, di samping panah-panah biasa yang berujung tajam. Api di bagian sini berhasil dipadamkan, telah muncul kobaran api di bagian lainnya, sehingga para prajurit menjadi sibuk. Kuda-kuda tunggangan prajurit-prajurit Hwi Lyong Kun yang dibawa di bagian bawah kapal besar itu, meringkek-ringkek dan menyepak-nyepak lantai kapal dengan paniknya, sehingga menimbulkan suara gaduh. Rupanya binatang-binatang itu menjadi tak terkendali karena ketakutan melihat nyala api, untunglah kuda-kuda itu diikat, sehingga tidak tercerai berai dan menambah ributnya keadaan. Yang tidak kalah bingungnya adalah dua orang jurumudi dari kedua kapal yang disewa itu. Mereka bukan prajurit, melainkan hanyalah orang-orang biasa yang mengemudikan perahu-perahu sewaan. Kini mendadak mereka dilibatkan dalam suasana perang yang mengerikan itu, keruan saja lutut mereka gemetar dan muka mereka pucat. Tangan mereka yang memegang kemudi sudah tidak tetap lagi sehingga jalannya kapal agak terganggu. Namun prajurit-prajurit Huiliong Kun segera menenangkan mereka. Sementara itu, di bawah hujan panah dari pasukan pemerintah, tanpa kenal takut laskar bajak itu pun terus menyerbu. Sambil memanah mereka juga berusaha untuk mendekati kedua kapal itu, dan berusaha memanjat naik. Prajurit-prajurit Huiliong Kun yang jauh lebih sedikit itu tidak dapat mencegah ketika beberapa buah perahu bajak berhasil merapat ke kapal, dan para bajak dengan berteriak-teriak buas mulai memanjat dengan bergelantungan pada tali. Di buritan, beberapa bajak berhasil naik ke kapal, dan pertempuran sengit segera terjadi. Para prajurit terpaksa meletakkan busur dan panah mereka lalu menarik pedang-pedang mereka dan bertarung jarak dekat dengan bajak-bajak yang bias itu. Sementara jumlah bajak yang berhasil memanjat naik semakin banyak saja, meskipun banyak pula yang harus jatuh kembali ke air karena disambut dengan babatan pedang oleh prajurit-prajurit sebelum sempat menginjak geladak kapal. Dentang senjata dan teriakan-teriakan keras dari orang yang berlagak segera terdengar di geladak kedua buah kapal. Bercampur dengan asap hitam dan drak kayu yang terbakar, ringkik kuda dari ruangan bawah, semuanya menjadikan suasana benar-benar menggetarkan hati. Kini hampir tidak ada lagi tentara kerajaan yang sempat memanah, sebab mereka harus menanggulangi para bajak yang semakin banyak naik ke kapal seperti segerombolan semut merubung sebuah kue besar. Pertempuran di kedua kapal itu bukan saja pertempuran dengan ilmu silat, namun juga pertempuran dengan segala kaira. Seorang bajak bergelantungan di tali kapal sambil berayun-ayun kian kemari dan mengayun-ayunkan goloknya sehingga dapat membunuh beberapa prajurit. Namun petualangan bajak itu pun berakhir ketika seorang prajurit Hui Lyong Kun yang juga bergelantungan di tali, telah menyongsongnya di tengah udara dan menghunjamkan pedangnya ke dada bajak itu. Di sini tidak digunakan siasat perang atau barisan perang yang bagaimanapun juga, tapi semata matum mengandalkan ketangkasan perorangan. Siapa yang tangkas, dia punya harapan hidup lebih besar daripada yang kurang tangkas. Pedang-pedang dan senjata kedua pihak sudah berlumuran darah, namun kedua pihak masih belum puas dan ingin menambah jumlah korban senjatanya lagi. Pasukan Hui Lyong Kun bertahan dengan gigih dan dengan semangat yang tinggi. Nama besar mereka sebagai sebuah pasukan yang ditakuti, ternyata bukan dongeng kosong belaka, mereka benar-benar bertarung seperti serigala-serigala kelaparan. Para bajak menjadi ngeri juga melihat semangat berani mati dari prajurit-prajurit gemblengan Pak Kiong Lyong itu, namun para bajak percaya bahwa dengan jumlah yang jauh lebih besar mereka akan dapat juga mengalahkan pasukan yang terkenal itu. Yang paling menggemparkan kawanan bajak itu adalah Pak Kiong Lyong sendiri. Meskipun ia tidak mengeluarkan HWL Lyong Sin Kangnya, karena geladak kapal tidak terlalu luas sehingga ilmu itu bisa mempengaruhi anak buahnya sendiri, namun tanpa ilmu itu pun Pak Kiong Lyong nampak begitu menakutkan. Setiap payunan pedangnya membuat dua atau tiga orang bajak terjungkal sekaligus teranpa dapat menangkis atau mengelak. Para bajak lebih suka menghindari panglima yang sedang marah itu, namun Pak Kiong Lyong pun berjalan berkeliling kapal seperti sesosok malaikat penyebar maut yang sedang menjemput korban-korbannya. Perwira-perwira lain tidak kalah sengitnya dalam berkelahi. Ha Tu Ji, Han Yong Kim yang pedang samurainya telah berubah menjadi berwarna merah oleh darah para bajak, dan Kho Lang Tzu yang meskipun telah luka namun masih berkelahi dengan sengitnya tanpa kenal arti menyerah. Di kapal lainnya, Le Tong Bun dan Toko Seng juga berbuat tidak kalah hebatnya. He Ho Im bertiga juga sudah berhasil memanjat kapal Pak Kiong Lyong, karena mereka menduga kapal inilah yang membawa tawanan. Kapal ini lebih besar dan jumlah prajuritnya lebih banyak, tentu kapal inilah yang membawa tawanan, kata He Ho Im kepada keduarkannya. Kita terpaksa harus menebak-nebak saja, sebab Ang Bun Long yang harusnya memberi isyarat ternyata tidak muncul di geladak. Perwira si Ang itu benar-benar telah berhianat, kata Tong King Bun yang pemarah itu. Ia sudah memberitahukan tempat berkumpulnya laskar kita kepada bocah gila si Tong itu, dan kini ia tidak memberikan isyarat apapun kepada kita. Ia ingin gerakan ini gagal. Itu hanya dugaanmu saja. Jika dugaan hanya didukung satu bukti, itu dugaan yang lemah. Tetapi jika didukung tiga bukti, itu hampir mendekati kepastian. Ingat, Ang Bun Long juga sudah menyesatkan kita tentang anak muda yang bernama Tong Lem Hau itu. Dikatakannya ilmu silatnya sangat rendah. Padahal kita berempat hampir saja dibantai oleh anak ingusan itu, untunglah dia masih sangat hijau dalam pengalaman. Sudah lah, bukan waktunya untuk berdebat. Ayo kita naik kata Song Hian yang sudah tidak sabaran ingin segera bertempur di geladak. He Ho Im segera mengeluarkan secari kain hitam yang ditutupkan mukanya dari hidung ke bawah, keduarkannya dengan heran melihat perbuatannya itu. Buat apa tanya Tong King Bun? Aku adalah seorang perwira UI Ikun di ibu kota kerajaan, jangan sampai ada prajurit-prajurit itu yang mengenali wajahku jika kelak bertemu di Pak Hia, sahutnya. Tapi anak muda yang bernama Tong Lem Hau itu sudah terlanjur melihat tampangmu tadi, kata Song Hian. Ya, karena tadi dia menyerang mendadak sehingga kita tidak sempat berbuat lain kecuali langsung bertempur. Tapi yang sudah terlanjur mengenalku biarlah, yang lain harus dicegah melihat wajahku. Senjatamu yang tidak iklazim itu juga merupakan ciri pengenalmu yang jarang dipunyai orang lain. Sesaat Hauin mengamat-amati yang aneh itu, sebilah besi melengkung tajam yang disebut tiat kekoan. Maka diletakkannya senjatanya itu dan diambilnya sebilah pedang, katanya, aku akan memakai pedang saja. Ketiga orang itu lalu meloncat naik ke geladak kapal Pak Kiong Leong, mereka tidak perlu memanjat dengan tali seperti anak buah gerombolan bajak. Begitu mereka menginjak geladak, begitu mereka melihat Pak Kiong Leong sedang mengamuk membabati kawanan bajak. Maka ketiga orang itu pun segera meloncat mengepung Pak Kiong Leong agar tidak menjatuhkan korban lebih banyak lagi. Pertempuran satu lawan tiga segera berkobar di tengah geladak, di tengah-tengah hirup ikutnya pertarungan kisruh antara prajurit-prajurit melawan para bajak. Ketika Han Yong Kim hendak meloncat membantu Pak Kiong Leong, maka Pak Kiong Leong telah berteriak, bantu saja para prajurit menyelesaikan lawan-lawan mereka, Saudara Han. Ketiga orang ini masih terlalu ringan buatku. Alangkah marahnya Hau Im bertiga mendengar ucapan Pak Kiong Leong yang sangat meremahkan mereka itu. Sambil menggeram mereka mempergencar serangan-serangan mereka namun kemudian benar-benar terbukti bahwa mereka bertiga memang belum cukup untuk mengimbangi Pang Lima yang terkenal itu. Pedang Pak Kiong Leong berubah menjadi gulungan sinar keperak-perakan yang tak tertembus oleh senjata lawan-lawannya. Dan di lain saat gulungan cahaya perak itu bagaikan terpecah menjadi ratusan ujung pedang yang membuat ketiga lawannya pontang-panting menyelamatkan diri. Sesaat Han Yong Kim masih berdiri di pinggir arna itu memperhatikan jalannya pertempuran. Ketika dilihatnya keadaan, Pang Limanya sama sekali tidak berbahaya, malahan yang terdesak adalah lawan-lawannya, maka Han Yong Kim segera meninggalkan tempat itu untuk membantu teman-temannya yang lain. Baru saja ia melangkah dua langkah, dua orang bajak telah menyergapnya sambil berteriak keras dan mengayun senjata mereka keras-keras. Tapi kelebatan ilmu pedang kenjit Su Han Yong Kim menyambut mereka, dan kedua bajak itu pun berangkat menemui nenek moyang mereka. Seorang bajak lainnya mencoba menyergap Han Yong Kim dengan jalan meloncat dari atap perumah-rumahan kapal, dari arah belakang. Namun kembali pedang Han Yong Kim berkelebat dan si bajak itu tidak lain hanya menyerahkan nyawa saja. Pak Kiong Leong melirik tandang perwira bawahannya itu sambil tersenyum. Katanya kepada ketiga lawannya, Lihatlah bawahanku itu. Ilmu pedang kenjit Su yang dikuasainya sudah hampir sempurna sehingga sebentar lagi anak buah kalian akan terbabat habis oleh pedangnya. Selain itu ada juga perwira-perwira lain yang setingkat dengan dia di atas kapal ini. Meskipun jumlah kalian lebih banyak, kalian tidak lebih hanya bunuh diri saja. Kau sombong sekali teriak Tong Kim pun marah, namun teriakan marahnya itu berubah menjadi desis kesakitan ketika pedang Pak Kiong Leong berhasil menggores pundaknya. Demikianlah, sementara di atas geladak kedua kapal itu terjadi pertempuran sengit yang berdesak-desakan, Maka berjarak ratusan tombak dari tempat itu, Tong Lem Hau juga sedang diketpung di atas perahunya oleh puluhan orang bajak yang dipimpin oleh Tio Hang Bwe. Keringat sudah mengalir membasai baju Tong Lem Hau yang dipaksa untuk bertahan terus tanpa bisa balas menyerang itu, Namun masih belum juga ditemukan akal untuk lepas dari kawanan bajak itu. Tong Lem Hau menjadi semakin gugup ketika luka-luka di tubuhnya bertambah lagi, meskipun bukan luka yang mematikan, tetapi jika terus-terusan mengalirkan darah akan menghabiskan kekuatan juga. Dan ia benar-benar akan mampus di dasar sungai itu. Tio Hang Bwe yang merasa bahwa kemenangan sudah pasti akan diraihnya itu segera tertawa terbahak-bahak. Serunya, bocah tengik si Tong, sebaiknya kau menyerah saja. Aku ampuni nyawamu dan paling-paling aku hanya akan meminta kedua belah matamu. Tong Lem Hau menggeram, tiba-tiba terasa perahunya bergoyang semakin lama semakin keras. Goyangan itu tidak disebabkan oleh hombak sungai, melainkan oleh beberapa orang bajak yang ahli menyelam yang mencoba membalikkan perahunya dari bawah air. Tong Lem Hau menjadi semakin bingung, jika sampai perahunya terbalik dan ia tercebur ke air, maka keadaannya akan bertambah sulit. Meskipun ia juga bisa berenang, namun pertempuran dalam air akan lebih menguntungkan bajak-bajak itu. Ia benar-benar akan menjadi bulan-bulanan tanpa sempat melawan lagi. Sementara itu goncangan makin keras, akhirnya Tong Lem Hau mengambil suatu penyelesaian yang untung-untungan. Ia berjongkok dan tangan kanannya dicelupkan ke dalam air, mengerahkan tenaga hian Im Chiang yang maha dingin itu ke tangan kanannya, sementara tangan kirinya tetap memutar dayungnya untuk menghalau setiap kaitan yang berusaha mengait tubuhnya. Usaha itu ternyata berhasil. Para penyelam di bawah perahu itu terkejut ketika merasakan bahwa suhu air di sekitar tubuh mereka tiba-tiba turun dengan tajamnya, lebih tajam daripada dinginnya salju di musim dingin. Dua orang sempat berenang menjauh meskipun dengan tangan dan kaki yang terasa kaku, namun yang dua orang lagi tidak sempat berbuat apa-apa lagi. Segenapura turat darah mereka mendadak menjadi, kaku tak dapat digerakkan lagi, ketika tubuh mereka terapung ke permukaan air, maka wajah mereka sudah kebiru-biruan karena dinginnya dan tak berfernyawa lagi. Ketika Tong L.M.H.U. berjongkok itu, tiba-tiba ia melihat bahwa di lantai perahu itu ada seikat anak panah yang agaknya disiapkan oleh para bajak untuk penyerangan jauh itu. Meskipun tidak ada busurnya, saat itu tiba-tiba terbukalah pikiran Tong L.M.H.U. Saat untuk membalas serangan telah tiba. Bukan lagi sekedar memutar-mutar dayung untuk menghalau kaitan-kaitan lawan. Ketika sebuah kaitan hampir menyambar kepalanya, cepat Tong L.M.H.U. menundukkan kepalanya sambil mengambil sebatang anak panah yang langsung dilemparkan ke arah salah seorang bajak. Panah yang dilontarkan tanpa busur itu mendesing dengan derasnya dan menancap di ulu hati seorang musuh sampai tembus, dan orang itu pun masuk ke sungai. Kawanan bajak yang tadinya merasa bahwa mereka tidak mungkin terbalas itu, kini menjadi panik melihat robohnya seroang teman mereka. Apalagi ketika panah-panah itu pun kemudian meluncur berturut-turut merobohkan beberapa orang lagi. Tong L.M.H.U. tidak memperhatikan kaitan-kaitan musuh lagi, asal dilihatnya seorang bajak sedang menggerakkan kaitannya, segera didahuluinya dengan sambitan panahnya yang jauh lebih cepat dari gerakan kaitan panjang lawannya. Maka kepungan itu pun menjadi kacau balau, belasan orang bajak sungai sudah jatuh, lain-lainnya menjadi ketakutan karena khawatir tersambar panah. Saat itulah yang digunakan oleh Tong L.M.H.U. untuk sekuat tenaga mendayung perahunya sehingga meluncur deras keluar dari kepungan. Perahu seorang bajak yang melintang di depannya ditabraknya begitu saja sehingga terbalik, dari penumpang-penumpangnya berjatuhan ke sungai. Tiong Hang B.W. terkejut melihat barisannya jadi kacau. Perintahnya, panah dia. Para bajak pun segera melepaskan panah-panah mereka. Namun kali ini Tong L.M.H.U. sudah bertambah pintar, panah-panah musuh tak usah dihiraukan, asal perahunya sendiri meluncur dengan cepat maka panah-panah itu pun akan luput sendirinya, ternyata benar. Juga, para bajak tidak dapat memidik dengan tepat ke arah Tong L.M.H.U. yang bergerak sangat cepat itu, apalagi perahu para bajak pun tergoyang-goyang oleh arus sungai sehingga semakin sulit memidik dengan baik. Maka Tong L.M.H.U. semakin lama semakin jauh, tak tersusul lagi oleh kawanan bajak itu. Tiong Hang B.W. marah-marah dan memaki-maki anak buahnya, tetapi apa boleh buat, musuh memang sudah lolos dan mereka tidak mampu merintanginya. Sementara itu, Tong L.M.H.U. terus mendayung sekuat tenaga. Ia sangat menguatirkan Pak Kiong Leong dan pasukannya yang belum berpengalaman dalam pertempuran di sungai ibu. Dengan kekuatan tenaganya yang hebat, maka perahu Tong L.M.H.U. meluncur sepesat anak panah yang lepas dari busurnya. Bahkan titik hidung perahu kecil itu sampai agak terangkat naik karena lajunya. Di kejauhan Tong L.M.H.U. melihat ada asap mengepul naik, dan dua buah kapal besar yang terbakar layarnya nampak di depan sana. Di atas geladak, bertarunglah ratusan orang yang berdesak-desakan, sebentar-sebentar ada tubuh yang terlempar dari kapal dan mencebur ke sungai. Pertarungan agaknya berjalan dengan sengit dan tak kenal ampun, bahkan karena marahnya maka para prajurit telah bertindak sama liarnya dengan kawanan bajak itu. Di sekitar kedua kapal besar itu masih ada puluhan perahu dan puluhan orang bajak yang belum sempat memanjat naik, sebab geladak kapal masih terlalu penuh dengan orang-orang yang berkelahi. Bajak-bajak yang belum sempat naik itu pun tidak tinggal diam, mereka melepaskan panah-panah mereka untuk memidik prajurit-prajurit yang berdiri di tepi geladak. Namun panah mereka sudah tidak gencar lagi, sebab mereka khawatir kalau mengenai teman mereka sendiri yang juga hilir mudik di geladak. Hati Tong Lam Hau terasa mendidih melihat hal itu. Bajak-bajak gila ini harus dikurangi sebanyak-banyaknya, tidak peduli mereka. Mampus atau tenggelam, teka Tong Lam Hau. Andai kata mereka terus hidup dan berkeliaran di perairan ini, memekah hanya akan menjadi momok bagi rakyat setempat, sebab terhadap pasukan pemerintah saja berani melawan, apalagi hanya kepada kaum lemah yang tak berdaya. Dengan dekat demikian yang menyala dalam hatinya, ia tidak ragu-ragu lagi dalam segala tindakannya. Begitu perahunya dekat dengan perahu-perahu bajak-bajak yang belum sempat naik ke geladak kapal besar itu, maka kedua tangan Tong Lam Hau berganti-ganti bergerak melempar-lemparkan panah-panahnya sampai habis. Belasan orang bajak sungai segera menjerit dan roboh terkena panah-panah tanpa busur itu. Tidak sebatang panah pun yang meleset. Ketika masih di Tiam Jong San, serigala-serigala yang bergerak dalam kegelapan saja bisa dibidik dengan tepat oleh Tong Lam Hau, apalagi sekarang bajak-bajak yang lebih mudah dibidik dan dalam keadaan terang-benderang pula. Keadaan bajak-bajak itu jadi kacau. Beberapa perahu segera berputar arah untuk mencoba menghalangi Tong Lam Hau, namun Tong Lam Hau yang sudah kesetanan itu tak terbendung lagi. Sebelum para bajak itu sempat membentuk barisan pengait seperti tadi, Tong Lam Hau telah melontarkan tubuhnya ke salah satu perahu bajak yang kelihatannya membawa banyak anak panah. Jarak antara kedua perahu yang mencapai belasan tombak itu diloncatinya begitu saja seperti seekor burung Raja Wali. Beberapa batang panah yang diarahkan ke tubuhnya selagi melayang di udara, telah dikibaskannya dengan tangannya dan anak-anak panah titik itu pun berjatuhan ke sungai. Tubuh Tong Lam Hau meluncur deras ke arah perahu yang dikehendakinya dan dua orang bajak yang berada di perahu itu menjadi gentar ketika melihat Tong Lam Hau meluncur ke arah mereka. Tanpa pikir panjang lagi kedua bajak itu segera melompat ke sungai untuk meninggalkan perahu mereka, dan berenang menuju ke perahu kawan-kawan mereka. Di perahu yang ditinggalkan itu memang masih tersisa belasan batang anak panah. Dan begitu kaki Tong Lam Hau menginjak lantai perahu tanpa menimbulkan gonjangan sedikitpun, maka anak-anak panah itu dirobknya dan dilempar-lemparkannya, sambil berteriak, Ayo kita buktikan panah siapa yang lebih hebat. Kembali belasan orang bajak menjadi korban panah-panah si pemburu serigala dari lereng tiam jongsan itu. Hendak mengelak atau menangkis pepun tidak bisa. Ada jalan yang aman, yaitu terjun ke sungai, namun hanya dua orang yang selamat dengan jalan itu. Begitulah, di samping pertarungan sengit digeladak kedua kapal besar itu, maka antara perahu-perahu kecil di sekitar kedua kapal itu pun telah terjadi pertarungan antara Tong Lam Hau melawan bajak-bajak yang belum sempat naik ke geladak. Pak Yong Leong yang sudah berhasil mendesak ketiga orang lawannya, sempat menengok ke sungai dan hatinya melonjak gem. Maka, anak-anak panah itu dirobknya dan dilempar-lemparkannya, sambil berteriak, Ayo kita buktikan panah siapa yang lebih hebat. Bira ketika melihat siapakah yang tengah bertempur di atas perahu kecil itu. Aho Udasisnya bangga melihat keperkasaan sahabatnya itu sebaliknya Ho Ho Im dan teman-temannya merosot keberaniannya setelah melihat kemunculan Tong Lam Hau di situ. Kalau Pak Yong Leong dan Tong Lam Hau bergabung, siapa yang sanggup membendung? Dan entah bagaimana dengan nasib Tio Hang Bwe yang tadi bertempur melawan Tong Lam Hau? Akhirnya Ho Ho Im sadar bahwa kehebatan pasukan Hoi Leong Kun di medan laga itu bukan sekedar cuma digembar-gemborkan orang, namun benar-benar suatu kenyataan. Laskar bajak sungai yang cek yang yang jumlahnya hampir tiga kali lipat pasukan Hoi Leong Kun itu pun ternyata bukan jaminan dapat merebut kemenangan. Dilihatnya di sekelilingnya di mana prajurit-prajurit Hoi Leong Kun tetap bertempur dengan semangat yang tinggi tapi tetap teratur, juga dengan keberanian yang menakjubkan, sedang Laskar bajak sudah banyak yang berkelahi dengan setengah hati. Tadinya bajak-bajak itu berhasil dikobarkan semangatnya dengan ditipu bahwa di kedua kapal itu ada harta karun milik kerajaan yang tak ternilai harganya. Tapi ketika mereka melihat betapa banyaknya tubuh teman-teman mereka yang bergelimpangan di gelada kapal itu, belum terhitung yang tenggelam di sungai, maka bajak-bajak itu pun merosot semangat tempurnya. Jangan-jangan sebelum sempat menemukan harta karun mereka sudah lebih dulu menerjadi setan tanpa kepala. Sementara itu, Tong Lem Hao bertempur dengan bersemangat sekali. Ketika seorang bajak mencoba menjulurkan kaitan panjangnya untuk mengait tubuhnya, maka dengan sigap Tong Lem Hao telah menangkap tangkai kaitan itu dan menyentakannya sekuat tenaga bajak yang memegangi pangkal tangkainya itu tidak dapat melawan tenaga besar dari murid Yam Jong Lo Siya Ang Hoan itu, sehingga terpaksa melepaskannya agar ia tidak tertarik keluar dari perahunya. Kini di tangan Tong Lem Hao telah ada sebatang kaitan bergagang amat panjang maka ia bagaikan seekor harimau yang tumbuh sayapnya. Kaitan itu diputarnya dengan kencang seperti baling-baling yang tertiup angin, sehingga berbentuk seperti bundaran yang menggugurkan semua anak panah yang ditujukan kepadanya. Bahkan beberapa bajak yang di dalam jangkauan senjatanya itu telah direbohkannya. Dari atas geladak kedua kapal, banyak prajurit-prajurit Hui Lyong Kun yang tadinya belum pernah melihat kehebatan Tong Lem Hao, kini telah melihatnya dengan mata, mereka sendiri, bukan lagi mendengar cerita dari orang lain. Diam-diam para prajurit itu menjadi kagum sekali, pantas saja kalau anak muda itu menjadi sahabat panglima mereka, ternyata kedua sahabat itu memang memiliki kesamaan dalam banyak hal. Dalam watak maupun kepandayan yang satu berjulukan Pak Lyong atau Si Naga Utara, lainnya kebetulan bernama Lem Hao atau Si Macan Selatan.